Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya Diabdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jodoh-jodoh limousen yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah untuk kalian yang belum follow, instagram dan tiktok saya kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tangan bawah Dan buat proyek ya Nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya Sampai di 1 detik akhir, 11.08 Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di awal Dan klik saja tanda plus bagian bawah Pilih bagian media Dan pilih saja foto kalian ya, contoh seperti ini Jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di 1 detik, 5, 11 menggunakan yang ini Dan kalian tinggal masuk dulu di bagian detik sini ya 2, 18 Pilih bagian move dan transfer Pilih icon yang ketiga, tandain disini, disini, dan di akhir sini Untuk yang di tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi kecil Nah kurang lebih seperti ini Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva Pilih icon yang ketiga, kasih full Di sebelahnya, pilih icon yang kedua, kasih full Kembali Masuk dulu di bagian ini ya, board dan bayang Nah kita tinggal tandain aja keyframe di bagian sini guys Nah aktifkan dulu bagian ini ya, struknya Nah jika sudah tandain keyframe disini, ubah jadi 0 Dan di bagian sini jadi 15 Nah jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva Pilih icon yang ketiga, kasih full aja ya Kayak gini Kembali Untuk yang warna hitam ini kita ubah saja menjadi putih Nah jika sudah masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja namanya distortion atau world Dan pilih bagian ubi nih atau tiles Aktifkan untuk bagian mirror Untuk bagian offset secara vertikal juga Jika sudah masuk di bagian offset Tandain aja di bagian awas ini 0 Dan di bagian akhir jadi 3000 ya Nah jika sudah kita tinggal kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu move atau transfer Pilih ombang ambing ya atau stilet Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 65 Untuk bagian magnitude nya kita ubah saja menjadi 30 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi Pilih bagian ion ya atau swing Untuk bagian frekuensinya 65 Untuk bagian frekuensinya 65 Untuk bagian sudut 1 nya ubah saja menjadi minus 2,5 Untuk sudut 2 nya juga ya jadi 2,5 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih buram gerak ya atau motion blur Gak usah diubah Kita tinggal tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu opacity, visibility Dan pilih yang fade in atau odd Nah untuk in nya kita ubah jadi 1 Untuk odd nya jadi 0 Jika sudah kembali Nah ini sudah jadi ya Kita tinggal masuk saja di bagian detik 4 sini di tengah Klik saja tanda plus bagian bawah Pilih bagian media Dan pilih foto yang beda guys ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Nah jika sudah kita tinggal perpanjang saja fotonya Sampai di bagian detik sini guys 805 menggunakan yang ini Jika sudah kembali di awal Dan pangkas saja di bagian detik 5,11 menggunakan yang ini Dan klik saja foto yang ganda di atas ini Pilih bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu Matte Max atau Key Dan pilih yang Luma Key Nah kita tinggal tandain di bagian akhir sini 0 Dan di bagian awal jadi 1 ya Jadi 1000 guys Nah jika sudah kita tinggal kembali Klik saja foto yang panjang ini di bagian detik 5,11 Pilih bagian move dan transfer Pilih icon yang ketiga Tandain disini tahan paling awal Dan di bagian sini kita tinggal zoom Nah contoh seperti ini Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ke 3 Dan kita kesini sedikit ya Kayak gini Kembali Masuk saja di bagian sini guys Di bagian detik 6,14 Tandain juga Dan di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi Normal lagi ya fotonya Seperti semula Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkin kedua Kasih full Kembali Dan kita tinggal Kembali saja ya Pangkas saja semuanya sesuai bit guys Sampai di bagian akhir ya Kita pangkas Nah jika sudah Eh bentar guys Jangan dulu dipangkas ya Kembalikan dulu menggunakan yang ini guys Kalau udah terlanjur ya Kembalikan dulu Sorry ya Nah kita tinggal Pangkasnya sampai di 1 detik 6,24 Jika sudah klik saja fotonya Masuk di bagian move dan transfer Nah kita tinggal tambahkan efek Pilih saja yang namanya Itu di storage atau work Dan pilih cermin ya Atau mirror guys Nah jika sudah Kita tinggal tandain aja keyframe Di bagian sini 100 Langkahin 1 bit tandain Langkahin lagi 1 bit tandain Nanti yang dilangkahin ini Ubah saja menjadi 0 Nah disini juga Dan di bagian sini juga Nah jika sudah Kita tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ikan ketiga Kasih full ya Semuanya Nah oke Jika sudah kita kembali Dan pangkas semuanya SOS V bit ya Nah jika sudah Kita tinggal kembali di bagian awal Klik saja foto yang bagian awal ini Pilih bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja ubin Di tengah sini ada Aktifkan untuk bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja ombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya Kita tinggal ubah saja Menjadi 90 Untuk bagian awal Dan di akhir Jadi minus 90 Untuk bagian frekuensinya Ubah saja menjadi 35 Untuk bagian magnitude Ubah saja menjadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Ubah saja menjadi 65 Nah kalau kalian kurang puas Dengan untuk bagian Goyangnya Kalian tinggal ubah saja Untuk frekuensinya Jadi 40 atau 45 Gitu ya Jadi dari kalian saja Gitu guys Oke Jika sudah kita kembali Tambahkan saja lagi efek Pilih saja yang namanya itu Burang-murang guys Di tengah sini ada Gak usah diubah Kita tinggal salin saja efeknya Pilih titik ini Salin efek Dan tempel ke semua foto ya Sampai di akhir Nah oke Disini saya sudah tempel Semuanya ya Sampai di bagian akhir Sini Jika sudah kita tinggal Masuk saja di bagian detik Sini guys ya 805 Kembali Klik tanda plus Bagian bawah Pilih bagian media Dan pilih saja Foto kalian ya Yang beda Contoh saya menggunakan Foto yang ini guys Nah yang ini Jika sudah kita tinggal Perpanjang saja fotonya ya Sampai di bagian akhir Menggunakan yang ini Kita kembali dulu Di bagian awal Pilih bagian move Dan transfer Nah kita pilihkan yang ketiga Tandain disini Tahan paling awal Dan di bagian sini Kita tinggal zoom saja ya Nah contoh Seperti ini guys Oke Jika sudah kita tinggal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan Ketiga Kita ke full Kembali Kita tinggal Masuk di icon ke satu Tandain di awal sini Tahan paling awal Dan di bagian sini Kita tinggal Geser saja Ke bagian bawah dulu ya Nah jika sudah Kita tinggal Masuk saja Di bagian tengah sini Pilih kurva Pilihkan kedua Ke full Masuk di bagian akhir Nah kita tinggal Tandain disini Geser ke bagian atas ya Nah jika sudah Kita tinggal Masuk di bagian akhir Disini Geser ke tempat Semulanya lagi guys Di tengah sini Masuk di tengah sini Lagi pilih kurva Pilih icon ketiga Kasih full Kembali Nah icon ketiga juga ya Tandain disini Dan di bagian sini Udah jadi Normal lagi Seperti semula Nah jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full juga Kembali Dan kita kembali Di awal ya Pangkas saja Semuanya Selesai bit Sampai di akhir ya Nah oke Jika sudah dipangkas Semuanya Kita tinggal Klik saja Voting bagian Akhirin dulu Pilih bagian Blending Dan opacity Tandain keyframe Di bagian awal Sini 100 Dan di akhir Jadi 0 ya Nah kayak gini Nanti dia Oke juga sudah Kembali Kita tinggal Masuk di bagian awal Bentar guys Oh untuk foto yang Di bagian awal ini Kan beda tuh Kita tinggal klik dulu Fotonya yang ini ya Yang di awal yang panjang Masuk di bagian Move dan Transfer Nah kita pilih Bagian kurva Balikan aja Menggunakan ini guys Kurvanya Kalau sama ya Kalau sudah kayak gini Biarin Jadi guys Sudah kembali Nah disini juga Yang foto kedua Bagian awal Sini guys Nah oke Ini udah jadi Kita tinggal Oh iya guys Untuk foto yang ini guys ya Kalau kalian mau balik-balik Eh kalau kalian mau ganti Fotonya boleh Jadi kalian tinggal Klik saja fotonya Yang kedua ini Pilih bagian Color and Fill Pilih yang ini guys ya Nah jika sudah Kalian tinggal ganti aja deh Fotonya sesuai Dengan yang ini Kalian gunakan guys Contoh saya menggunakan Foto yang ini ya Nah jika sudah Kita tinggal klik saja Tanda plus bagian Pojok kanan atas ini guys Nah jadi kalian tinggal Pilih aja yang ini Supaya cepat Salin satu layar Dan tempel aja Ke semua foto ya Klik tanpa Sampai checklist fotonya Yang mau diganti Contoh seperti ini Nah jika sudah Kita tinggal pilih yang ini lagi Pilih bagian yang ini Hapus semua hijaunya Kecuali yang ini ya Jika sudah tempel Nah otomatis Keganti semua ya Oke Nah jika sudah Kita tinggal Salin aja efek yang disini guys ya Nah yang tiga ini Salin efeknya Dan tempel aja Ke semua foto ini guys Sampai di akhir Nah kalau mau cepat Pilih aja yang ini Salin satu layar Dan kalian tinggal Klik tahan lagi Sampai checklist Semua fotonya Yang mau ditempel efeknya Sampai di atas ya Nah Jika sudah selesai Kita tinggal Tempel juga Di bagian bawah sini Yang mau ditempel efeknya ya Nah Jika sudah Pilih yang ini lagi Pilih bagian yang ini Hapus semua hijaunya Kecuali yang ini Jika sudah tempel Nah otomatis Dia sudah ketempel semua ya Sampai di bagian akhir guys Oke Jika sudah selesai Kita tinggal Klik saja Foto yang di bagian detik 903 Pilih bagian titik 3 Pojok kanan atas Dan balik secara horizontal ya Kembali Kalian tinggal lakukan juga Di bagian detik 10 14 Klik fotonya Balik secara horizontal Dan foto yang di bagian detik 10 24 Balik juga Nah jika sudah Kita tinggal kembali Di awal Masuk di bagian sini guys ya Detik 908 Klik tanda plus Bagian bawah Pilih bagian yang kotak ini Dan pangkas Di win detik 9 29 Menggunakan yang ini Jika sudah Pilih bagian titik 3 Pojok kanan atas Dan kalian tinggal Regangkan ke rekomposisi Nah jika sudah Kita tinggal masuk saja Di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu Ubin Di tengah sini ada Nah aktifkan itu Bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Lainnya Dan pilih bagian Salin atas belakang Atau copy background Jika sudah Klik tanda saja Geser ke bagian atas ya Untuk salin atas belakangnya Tambahkan saja lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih bagian Lineage streak ini guys Nah kita tinggal Ubah saja menjadi 10 Untuk bagian kekuatannya Tandain saja Di bagian tengah sini Dan di bagian awal Ubah saja menjadi 0 Di bagian akhir Dia jadi 0 Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Untuk di sebelah sini Pilihkan kedua Kasih full Kembali Kalian tinggal pilih Titik 3 ini ya Dan gandakan Klik lineage streak yang di bawah Untuk bagian sudutnya Kita tinggal ubah Jadi 90 Nah jika sudah Kembali Ini sudah jadi ya Kayak gini hasilnya Oke jika sudah Selesai Kita tinggal kembali Di awal Dan klik tanda plus Bagian bawah Pilih bagian Yang kotak ini Perpanjang sampai Di akhir Menggunakan yang ini Pilih saja Titik 3 Pojok kanan atas Dan kalian tinggal Pegangkan ke Rekomposisi Jika sudah Pilih yang ini Gandakan satu layar Klik lagi Gandakan lagi Klik lagi Gandakan lagi Klik saja dulu yang paling bawah Masuk di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja Saling notar belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Warna dan cahaya Pilih paparan gamma Tsposure atau gamma Ubah saja menjadi Minus 90 Tsposure nya Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih bagian Gaussian Blur Untuk kekuatannya Kita ubah jadi 300 Nah jika sudah Kita tinggal kembali Masuk di bagian Blending dan Opacity Pilih bagian Perbedaan Dan pilih yang subtract Jika sudah kembali Klik yang di bagian atasnya Masuk saja di bagian Color and Fill Pilih yang putih Kembali Masuk di bagian Blending dan Opacity Pilih bagian Contrast Dan pilih yang Overlay Kembali lagi Pilih yang bagian atasnya lagi Pilih bagian efek Tambahkan efek Pilih saja namanya itu Salinator belakang Di tengah sini ada Gak usah diubah Kita tinggal tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih Pertajam Atau Sarpen Nah untuk yang ini Kita tidak usah ubah juga Kita kembali saja Klik yang paling atas Masuk di Color and Fill Pilih yang ini Dan pilih yang ini Jika sudah Kita tinggal taruh aja Yang hitam di atas Gisar atau tengah sini Nanti yang warna hitam di bawah ini Kita klik saja Ubah jadi putih Yang putih sebelah kanan bawah Ubah jadi hitam Jika sudah Kita tinggal taruh aja Yang di bawah ini ya Yang hitam Gisar seperti ini Oke jika sudah kembali Masuk di Blending Dan Opacity Pilih Gelapkan Dan pilih Motiflight Nah ini sudah jadi Pilih saja pengaturan Pojok kanan atas 30 fps jadi 60 Dan export Nah oke guys Mungkin sekian video saja Jika kalian suka dengan video ini Kalian like, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mengupload konten Terbaru di channel ini Oke guys Saya pamit dulu Bye Sampai bertemu di video-video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax